Puluhan korban dugaan penipuan investasi online yang umumnya adalah kalangan milenial Tionghoa di kota Makassar mendatangi sentra kepolisian terpadu Polda, Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mereka melaporkan secara resmi atas kasus dugaan penipuan modus investasi online lewat arisan online yang dialaminya. Masing-masing ke-32 korban dugaan penipuan investasi online modus arisan tersebut setiap orangnya merugi secara variatif. Dari kisaran 300 juta rupiah setiap korban hingga kisaran 700an rupiah dengan total kerugian dari 32 korban yakni 6 miliar rupiah. Modus investasi online dengan cara arisan yang dikelola oleh terlapor atas nama Kelvina Lawrence tersebut yakni masing-masing korban diiming-imingi keuntungan 10% jika menyetorkan dana tunai sebesar 100 juta rupiah. Jika menyetorkan uang sebesar 100 juta rupiah, para korban diiming-imingi keuntungan sebesar 10 juta setiap bulannya. Karena dia tidak bayar-bayar lagi. Harusnya kan arisan saya jatuh. Jadi arisan saya jatuh tempoh tapi dia tidak bayar, dia bilang dia kolaps. Ini dipegang sama perusahaan apa? Dia personal sih dari perusahaan. Ibu yang harus kita terima sekitar berapa itu dapat nyauh arisan dan minyak? Yang harus saya terima sama bunganya, Aisenah itu. Sama bunganya berapa kayak kira sih? Sampai 1 emang. 1 emang. 1 miliar buang. Di grup saya sekitar 32 orang. Berdasarkan pasal 372, 378, junto pasal 3 undang-undang pencucian uang. Tentunya kalau dilihat dari berbagai bentuk modus operandi di dalam arisan online ini, banyak yang memang menyutor uang dan bervariatif. Tetapi dana tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam arisan tersebut. Selain Desentra Kepolisian Terpadu Polda, Sulawesi Selatan, diketahui terdapat korban lainnya yang telah memberikan laporan serupa atas kasus dugaan penipuan modus investasi online dengan cara arisan tersebut. Ilham Cepi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.